Assalamualaikum Sobat Football United Ringan amatiran ala gua Review pertandingan Menurut gua ini akan menjadi pertandingan terbesar Manchester United musim ini Manchester United yang Akan menjamu Liverpool Di hari ahad nanti Hari ahad malam waktu Indonesia Atau sore hari waktu Eropa Ya melihat rivalitas diantara Keduanya, melihat sejarah diantara Keduanya, saat ini mereka Ini Liverpool dan juga Manchester United adalah Dua tim terbesar Di Inggris Dari Dari sebelum-sebelumnya sampai dengan saat ini Dan menurut gua demikianlah faktanya Namun kalau melihat situasi beberapa musim terakhir Jelas ya Liverpool Mereka lebih solid Mereka lebih Lebih banyak Gelar yang mereka dapatkan dibanding dengan Manchester United Premier League, Champions League Lalu bagaimana konsistennya mereka Mereka berada di perburuan gelar juara Di beberapa musim Sehingga menurut gua Wajar kalau Liverpool ini lebih diunggulkan Tapi bagi Manchester United sendiri Ada sebuah faktor juga Yaitu adalah gengsi Bagaimana mereka ini Seperti gua katakan Merupakan rival utama Manchester United Punya peluang Menurut gua musim ini ya Untuk bisa meraih trofi Ya di FA Cup ini Sementara Liverpool Mereka ingin mempersembahkan Title tentu saja untuk Jurgen Klopp Dimana Jurgen Klopp juga akan Selesai di Liverpool Akhir musim nanti Sehingga menurut gua Partai ataupun Pertandingan di Hari Ahad nanti ini Akan sangat menarik Keduanya juga punya Motivasi Lebih ya Bagaimana untuk Menggugurkan Satu yang lain Satu dengan yang lainnya Dan Faktor menggugurkan ini Artinya menyingkirkan Ini yang juga akan menjadi Bumbu Penyedap Katakanlah demikian Dibanding dengan Kompetisi Liga Ketika mereka bertemu Karena di kompetisi Liga Ya ketika mungkin Hasilnya tidak begitu maksimal Baik itu dari Liverpool Maupun Manchester United Mereka masih bisa Menulang poin Dari Partai-partai yang lain Tapi Di Sistem turnamen Seperti FA ini Yang menang Itu Menurut gua double Karena Oke Menang Dan juga menyingkirkan Lawannya tentu saja Oke Dan yang menarik Di Quarter final ini Juga akan sampai Selesai Pertandingannya Maksudnya selesai adalah Ketika hasil itu Nanti seri Maka Akan Dilanjutkan Sampai dengan Perpanjangan waktu Dan Mungkin menurut gua Juga akan sampai Pokoknya Ya akan Akan ada Extra time ya 30 menit Dan ini Betul Dan sampai juga Aduh penalti Ini gua sambil lihat Aturannya Di Laptop Jadi ini berbeda Dengan babak-babak sebelumnya Ketika Seri ada replay Ya kan Yang tadinya Bermain Kandang atau tandang Akan bermain Sebaliknya Tapi quarter final ini Akan sampai selesai Dan ini menurut gua juga Sangat Ini juga Ini bumbu penyedap Betul di pertandingan nanti Kalau seandainya memang seri Nah kenapa seri Merupakan sebuah kemungkinan Karena memang Manchester United Dan juga Liverpool Sudah pernah bertemu ya kan Di Anfield Dimana pada saat itu Manchester United berhasil Menahan Liverpool Kosong-kosong Oke FA Cup 2023-2024 Quarter final Tadi gua katakan Ini merupakan Salah satu peluang Bagi Manchester United Untuk bisa meraih trofi Walaupun tentu saja Ini bukan suatu yang mudah Ini suatu yang sulit Musim lalu Manchester United berhasil Meraih Final ya Sebelum di kalahkan Oleh Manchester City Nah melihat tim-tim Tim yang tersisa Ini cukup Terjal jalan bagi Manchester United Selain ada Masih ada Liverpool Manchester City Chelsea pun juga Demikian Dan mungkin ya Wolves dan Conventry Ini yang Agak sedikit lebih ringan Walaupun demikian Manchester United Harus melihat Selangkah demi selangkah Yaitu adalah Pertama ini Menghadapi Liverpool Di quarter final Dimana partai ini Akan dimainkan Di Old Trafford Ini juga merupakan Suatu Menurut gua Keuntungan bagi Manchester United Yang akan tampil Di depan publik sendiri Akan menarik Menurut gua Sekaligus juga Menjadi teka-teki Akan seperti apa Penampilan di Manchester United Ketika bermain Di Old Trafford Akankah mereka Bermain dengan Sistem yang sama Ketika mereka Berhasil menahan Imbang Liverpool Di Anfield Dimana Musim ini Tidak banyak ya Tim yang berhasil Mengambil poin Di Anfield Kalau mungkin Ada yang berkata Ya Manchester United Bermain bertahan Tapi di sisi lain Juga Manchester United Punya beberapa peluang Di pertandingan tersebut Dan pendekatan bertahan Ini kan juga Sangat jamak Sangat biasa Dimainkan oleh Tim-tim yang Memang bertandang Ke Anfield Dan Tidak banyak juga Yang berhasil Dengan sistem seperti itu Karena butuh fokus Butuh disiplin Butuh kerja keras Secara konsisten 90 menit Oke Ketika gue Membandingkan Secara statistik Manchester United Dan juga Liverpool Musim ini Yang satu Peringkat ke-6 Yang satu Peringkat ke-2 Sampai dengan sejauh ini Bagaimana Kalau Dilihat Dari Kemenangan ya Manchester United Berimbang Antara Away dan juga Home itu 8 dan 7 Kemenangan Dari 15 kali Yang mereka raih secara total Sementara Liverpool 19 kemenangan Lebih banyak secara home Walaupun secara away Juga cukup banyak 8 Kekalahan Sejauh ini Liverpool 2 kali ketika away Manchester United Di home Mereka sudah pernah kalah 5 kali Ketika Liverpool Ini away Mereka Juga cukup produktif Menurut gue Mencetak 27 gol Dan kebobolan 14 gol Sementara Manchester United Mencetak 21 gol Dan kebobolan 20 gol Ketika bermain di kandang sendiri Nah Mencetak gol ini Menurut gue juga Menjadi Hal yang menarik Di pertandingan nanti Kenapa? Karena di pertemuan Di Liga ya Di Anfield Kedua tim ini gagal Untuk mencetak gol Dengan Masing-masing alasannya Di pertandingan tersebut Intinya tidak ada gol Yang tercipta Dan akankah ini berulang lagi Atau Seperti apa? Manchester United Dari kubutuan rumah Menurut gue Ketika menang Menghadapi Everton Dua gol dari penalti Dan gue Tetap melihat Tidak adanya Rasmus Soilun Ini memberikan Perbedaan Ketajaman lini depan Manchester United Manchester United Sendiri Di pertandingan sebelumnya Artinya ketika Rasmus Soilun itu Afs Dan kalau gue melihat Gol rata-rata Jelas Luar biasa Liverpool 2,32 Sementara Manchester United Ini 1,39 Angka kebobolan Rata-rata pun juga Liverpool lebih baik Daripada Manchester United Nah Yang menarik Adalah Bagaimana Rata-rata Manchester United Mencetak gol Duluan Ini rata-rata Setelah 41 menit Sementara Liverpool Itu butuh lebih lama 45 menit Dan kalau pertandingan Away Liverpool ini Baru mencetak gol Rata-rata 54 menit Sementara Manchester United Di kandang sendiri 50 menit Nah Ini juga menarik Karena Oke sebelumnya Sebelum ke sana Oke kebobolan juga ya Manchester United Ini kebobolan Di 25 menit Jadi di bermain kandang sendiri Cukup cepat Sementara Liverpool Ini kebobolan Di menit ke 37 Rata-rata Ketika mereka away Kenapa? Karena gol pertama Menurut gue Ini penting Di pertandingan ketat Seperti ini Dan gue perkirakan Bukan pertandingan ketat Tapi pertandingan besar Gue tetap melihat Ini sebagai pertandingan besar Walaupun mungkin fans Manchester United Ataupun fans sepak bola Melihat ya bagaimana Perbedaan game Antara keduanya Tapi Sekali lagi Dua tim ini adalah Rival utama Dan sering sekali Di pertandingan-pertandingan Seperti ini Teknis itu Bisa diimbangi Atau bahkan Dilewati oleh Yang namanya Karakter Mental Bertanding Tahu betul Apa itu artinya Rivalitas Pemain di atas lapangan Dan menurut gue Itu yang akan memegang Kunci besar Di pertandingan nanti Terutama bagi Manchester United Yang menurut gue Memang secara teknis ini Berada di bawah Liverpool Pertemuan Manchester United Dengan Liverpool Musim lalu Di Old Trafford Tentu saja mereka berhasil Menang dengan 2-1 Ada dua Yang gue lingkarin Itu yaitu Pertandingan persahabatan Dengan status Tuan rumah Tapi bukan di Old Trafford Di musim sebelumnya Tentu saja Liverpool ini Berhasil mencetak Sembilan gul Di dua pertandingan Away Di Old Trafford Luar biasa Artinya ini harus Dikuaspadai juga Oleh Manchester United Nanti Liverpool ini cukup Rajin mencetak gul Di Old Trafford Bahkan di beberapa Pertandingan sebelumnya Mereka selalu mencetak gul Kecuali di tahun 2019 Ketika Partai itu berakhir Dengan kosong-kosong Nah Balik lagi Ketika berakhir kosong-kosong Di musim ini Di Anfield Ini merupakan Formasi yang diturunkan Oleh Manchester United Dimana Eric Ten Hag Dengan 4-2-3-1 Menurunkan Pemain Tanpa Bruno Fernandes Yang absen Di sana Dan juga Casimero Namun yang menarik Adalah bagaimana Kuartet lini belakang Manchester United Disitu ada Luke Shaw Yang menurut gue Tampil bagus Di pertandingan tersebut Disamping juga Diogo Dalo Johnny Evans Dan Rafael Varane Dan juga Andre Onana Ini Departemen Pertahanan Manchester United Menurut gue On fire Ketika pertandingan tersebut Mereka sangat disiplin Mereka sangat kuat Dalam duel-duel Mereka sangat Sangat tangguh Sangat solid Sehingga Sulit ditembus oleh Penyerang-penyerang Liverpool Di sana Di samping juga Gue menilai Bagaimana Anthony dan juga Garnaccio Cukup sering untuk turun Membantu pertahanan Dan untuk Anthony Juga cepat Ketika transisi Ke penyerangan Sisi kanan Menurut gue Lebih banyak dilakukan Oleh Manchester United Dalam menyusun serangan Di Anfield Serangan Counter attack Tentu saja Dan Bagaimana peran Yang menarik juga Dimainkan oleh Scott McTominay Di sana Di plot Di posisi nomor 10 Scott McTominay Juga sering Naik turun Utamanya Membantu Lini belakang Dan juga Duel di Lini tengah Ini merupakan Ini merupakan Posisi rata-rata Ketika itu Bagaimana Sayap ini Menurut gue Menjadi kunci Garnaccio Luksho Lalu Anthony Dengan Diogo Dalo Dan seperti Gue katakan Memang serangan Lebih banyak Ditumpu Di sisi kanan Rasmus Soelun Juga lebih banyak Bergerak Dari sisi kanan Lalu bagaimana Tiga gelandang Itu juga Menurut gue Sangat kompak Scott McTominay Sofian Amrabat Dan juga Kobe Maino Nah Mereka berhasil Menahan Liverpool Kosong-kosong Walaupun Liverpool pada saat itu Sangat Digdaya Sangat Dominan Di shots 34 shots Berbanding Manchester United Hanya 6 Tapi bagaimana Big chance Peluang besar Ini ternyata Sama-sama Satu-satu Jadi memang Sangat sulit Bagi Liverpool Untuk menembus Pertahanan Manchester United Yang menurut gue Memang cenderung Tampil low block Dan Nampak betul Konsentrasi Ada di lini pertahanan Mungkin ada banyak Yang mengatakan Kenapa Manchester United Tampil bertahan Dan realitanya Memang seperti itu Dengan banyaknya Pemain absen Apalagi pemain kunci Sulit menurut gue Bagi banyak pelatih Untuk bisa memainkan Sistem permainan Yang dia inginkan Terutama pelatih-pelatih Baru Jurgen Klopp Sempat mengalami Badai cedera juga Tapi gue menilai Bagaimana Jurgen Klopp Ini sudah Sudah sangat menyatu Betul Sistem filosofi Permainannya Dengan Liverpool Yang dia juga memiliki Waktu yang lebih panjang Dibanding dengan Eric Ten Hag Contohnya Sehingga ketika ada Pemain yang absen Pemain yang baru Yang masuk Yang menggantikan Pemain yang tidak bisa Bermain itu Lebih enak Untuk melakukan adaptasi Sementara Eric Ten Hag Menurut gue Selain pemain kunci Yang absen Dia juga sedang Berusaha untuk Apa ya Memasukkan sistem Permainan Yang dia inginkan Jadi ada adaptasi Dari kedua belah pihak Dari manajer Dan juga Pemain Dimana Terkendala oleh Rutinitas Nah Rutinitas ini juga Menjadi pembeda Dengan Jurgen Klopp Dimana Sudah bermusim-musim Pemain sudah sangat Rutin dalam tanda kutip Dengan konsep Bermain Jurgen Klopp Sehingga ketika Badai cedera itu Datang Lebih enak Dan ini merupakan Kesulitan dari Eric Ten Hag Ketika memasuki Musim keduanya Banyak yang lupa Ini musim kedua Dari Eric Ten Hag Dia sudah harus Dihantam oleh Banyaknya pemain cedera Sehingga Rutinitas itu Sulit untuk terjadi Di Manchester United Utamanya musim ini Dan Ketika Liverpool Pekan lalu Menahan Manchester City Di pertandingan Yang luar biasa Gue menilai Ada satu pemain Yang juga tampil Luar biasa Yaitu adalah Luis Dias Dan menurut gue Dias ini akan menjadi Ancaman di pertandingan nanti Oleh karena itulah Manchester United Juga harus memberikan Perhatian nih Utamanya di sisi Sayap sebelah kanan Nah terkait dengan Pemain yang akan Diturunkan ya Karena ada beberapa Pemain yang dikabarkan Sudah siap bermain Seperti Harry Maguire Dan tentu saja Rasmus Soilun Dan juga Aaron Wan Bisaka Menurut gue Ini bisa jadi Formasi yang diturunkan Oleh Manchester United Dengan mengandalkan Aaron Wan Bisaka Di kanan Dan Diogo Dalo Berpindah ke kiri Gue menilai Diogo Dalo Merupakan pilihan yang lebih baik Daripada Victor Lindelof Maupun juga Sofian Amrabat Di kiri Rafael Varane Johnny Evans Di tengah Gue lebih memilih duet ini Dibandingkan dengan Harry Maguire Karena sudah lebih teruji Di pertandingan sebelumnya Dan juga Ketika Manchester United Tandang ke Anfield Emosi yang meletup Sehingga Kartu kuning Kartu merah Gue inget bagaimana Sir Alex Ferguson Dan juga Louis Van Gaal Yang pelatihan sukses Menurut gue Louis Van Gaal Karena dalam sejarahnya Cukup sering mengalahkan Liverpool Dia mengatakan Pemain harus konsentrasi Dan jangan sampai Dapat kartu merah Itu penting sekali Dan di Tiga gelandang serang Garnacho Rashford Bruno Fernandes Dan di depan Rasmus Soilun Gue harapkan Garnacho dan juga Rashford ini Bisa disiplin Rajin dalam Tracking the ball Artinya ketika Bola itu lepas Mereka juga Harus ikut turun Bertahan Karena kuncinya Menurut gue Di pertandingan nanti Menghadapi Liverpool Dimana sekali lagi ya Memang kualitas Liverpool Itu di atas Manchester United Saat ini Pertahanan dulu Dari Manchester United Bermain terlalu terbuka Ini sama saja Memanggil resiko sendiri Dan bukan Tidak mungkin Akan menjadi bunuh diri ya Melihat Bagaimana Liverpool ini Memiliki Penyerang-penyerang Yang cepat Seperti Louis Dias Dan mungkin juga Mohamed Salah Yang akan diturunkan Di sana Lalu Tiga gelandangnya pun Menurut gue Excellent ya Bagaimana ada Endo Soboslay Dan juga Mechalister Ini Akan Membuat pertandingan Nanti Menurut gue Sulit Terutama dari Lini tengah Manchester United Nah kesulitan ini Bisa ditutupi Dengan semangat juang Karakter dan juga Mental Karena namanya Sepak bola ya Termasuk olahraga juga Kadang Kemampuan tenis Bisa ditutupi oleh Yaitu tadi Semangat Karakter Pekerja keras Di atas lapangan Dan menurut gue Ini yang harus Ditunjukkan Manchester United Di atas lapangan Oleh karena itulah Gue memilih Pemain-pemain ini Tadi ya Yang gue katakan Karena Selain dari sisi teknis Yang oke Dibandingkan dengan Pemain Manchester United Yang lainnya Mungkin ini yang Yang siap Di sisi lain juga Bagaimana pengalaman Dan juga karakter Dan juga pemain-pemain Yang mungkin berasal dari Akademi Seperti Marco Rashford Kobe Maino Gue harapkan Ya mereka bisa keluar nih Karena mereka tahu kan Apa arti persaingan Rivalitas Antara Manchester United Dan juga Liverpool Kurang lebih demikian Bagaimana murso buat Football United Silahkan drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Salah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you